Intro Sobat Shalom, Himpunan Pedidik dan Tenaga Kepedidikan Anak Usia Dini di Indonesia, Himpaudi, Kabupaten Halmaira Utara menggelar musyawarat daerah 2 yang dirangkai dengan bimbingan teknis dengan tema Implementasi Kurikulum Merdeka pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan yang bertempat di Hotel Greenland ini dimulai dengan bimbingan teknis yang dibawakan oleh dua pemateri yaitu Elian Sintia Dewi SPD-MSI dan Andi Agustan Arifin SPD-MPD dengan materi kegiatan yaitu Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jinjang Paut dan Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila Setelahnya pada jam 2 siang dilakukan acara pembukaan musyawarat daerah 2 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kepedidikan Anak Usia Dini, Kabupaten Halmaira Utara Musyawarat daerah resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP yang celagau SPD-MHUM dan dihadiri oleh Wakil Bunda Paut Halud, Ibu Rahmawati Suling dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Halud, Ibu Sandra Papilaya Acara pembukaan ini juga diramaikan dengan tarian cakalele dari Paut Mekar WKO dan TDTD dari SD Bertingkat Buaele Saat ini Himpaudi membawahi 246 lembaga Paut Halud yang terdiri dari 196 desa dengan kurang lebih 700 guru dan hampir 10.000 anak didik Hal tersebut disampaikan oleh mantan Ketua Himpaudi yang menjabat selama 3 periode dari tahun 2006 hingga 2022 Pendeta Jakob Sosialisa, STH Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Himpaudi Himpunan pendidikan aku sedini Kabupaten Almayar Utara melakukan musda sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dan kepetuhan kepada organisasi Saya Pendeta Sosialisa yang telah menakode Himpaudi dari tahun 2006 sudah kurang lebih 17 tahun pada saat ini sudah harus mengambil langkah strategi untuk melakukan pengalihan kader dan momentum musda 2 ini pada hari ini adalah salah satu momentum di mana kaderisasi yang sudah saya siapkan itu mempunyai Himpaudi itu harus jalan perlu diketahui bahwa Himpaudi membawahi 246 lembaga Paut di Halud yang terdiri dari 196 desa dengan kurang lebih 700 guru dan kurang lebih hampir 9.000 hampir 10.000 anak didik itu bukan sesuatu yang gampang di kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang pertama kepada semua orang yang telah membesarkan lembaga-lembaga Paut yang pertama lembaga-lembaga keagamaan apakah itu saudara di muslim di sinode gereja, di katolik di gereja-gereja denominasi juga lembaga-lembaga yang didirikan secara perorangan apakah itu hohidiai, apakah itu yang didirikan oleh ibu kekasih ibu setewa apa namanya, Manggala, Perkasa juga ucapan terima kasih juga kepada teman-teman lintas paut-paut yang dipunya oleh lembaga-lembaga kepolisian, TNI Polri dan juga paut-paut mandiri yang didirikan terima kasih banyak karena tanpa saudara kita tidak berkembang tetapi dengan adanya dukungan saudara-saudara terhadap pengembangan anak usia dini maka ini menjadi sebuah catatan penting saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah-pemerintah desa Kabupaten Lamara Utara yang sudah menopang paut selama ini dari dana desanya mudah-mudahan desa-desa yang sudah didukung dana desanya untuk paut yang 3% itu dengan membiayai, mempersiapkan infrastruktur di desa sebetulnya itu untuk anak-anak sendiri di desa saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya karena tanpa saudara kita tidak akan pernah maju kita sadar betul bahwa kita sementara mengalami dan menghadapi satu pola pembelajaran yang namanya implementasi kurikulum merdeka belajar dan itu dia tidak hanya di perguruan tinggi tetapi dia harus diawali dimulai dari fondasi kita yaitu guru-guru paut dan hari ini musda juga diisi dengan BIMTEK untuk membicarakan, mendiskusikan tentang persiapan implementasi kurikulum merdeka untuk seluruh lembaga-lembaga paut yang ada di Kabupaten Almayera terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang sudah begitu juga banyak membantu kami Dinas Pendidikan dan semua orang atas partisipasi untuk kemajuan anak-anak kita untuk menuju kepada generasi emas saya menyampaikan terima kasih juga dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf jika selama masa kepimpinan saya 17 tahun belum banyak yang saya lakukan untuk pengembangan kemajuan Himpaudi dan tenaga pendidikan anak usia dini saya mohon maaf tetapi saya kira 17 tahun bukanlah waktu kecil dan hasilnya telah kita lihat hari ini itu adalah bentuk bahwa ternyata kita mengalami proses yang cepat dalam kemajuan untuk sebuah pendidikan anak usia dini Terima kasih Himpaudi Jaya Ketua Wilayah Himpaudi Maluku Utara Andi Agustan Arifin SPD MPD mengatakan harapannya untuk Himpaudi Kabupaten Halemar Utara ke depannya Tentu harapan kami adalah organisasi ini terus berjalan mengawal roda organisasi kemudian mewujudkan visi inisi organisasi secara umum dan yang paling utama adalah bagaimana mengawal bersama-sama untuk kesejahteraan para pendidik-pendidik kita di Provinsi Maluku Utara terkhusus juga di Kabupaten Halemar Utara yang sampai hari ini mereka terus memperjuangkan dan masih terus bergerilya sehingga kesejahteraan itu menjadi tujuan utama dari pendidik PAUD Terima kasih dari saya Salam sehat untuk kita semuanya Sukses Himpaudi Jaya Dalam usiawara daerah 2 Himpaudi kali ini Sonia Tri Fangida SPD terpilih secara aklamasi sebagai ketua Himpaudi Kabupaten Halemar Utara Ia juga tidak menyangka dapat terpilih dan berharap pekursi yang baru dapat bekerja sama sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terlaksana Satu tidak menyangka Yang kedua Ini juga menjadi satu tantangan kita sendiri karena ada tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan ke depan berhubungan dengan bagaimana kita memajukan organisasi dan mewadahi semua tenaga pendidik anak usia dini yang ada di Halmahera Utara dan ini tidak mudah karena sebarannya ada di semua desa yang ada di 17 kecamatan yang ada di Halmahera Utara ini Saya berharap bahwa dengan ada di kepengurusan yang baru ini kami akan bisa bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang lain sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama itu bisa dilaksanakan Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz Daniria Zegam melaporkan untuk Shalom News